Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa gelaran pemilihan kepala daerah serentak tahun ini akan diselenggarakan di tengah pandemi. Regulasi atau aturan sebagai payung hukumnya sudah dibuat, namun sayangnya konser musik di dalam masa kampanye juga tetap diperbolehkan. Hal ini pun menimbulkan kontroversi dan protes dari berbagai pihak. Kita cek faktanya bersama pemirsa dan yang pertama kita lihat dulu payung hukum dari gelaran pilkada yang akan kita laksanakan pada 9 Desember 2020 ini. Jadi payung hukum indukan berupa undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah serentak, baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati maupun wali kota dengan wakil wali kota. Lalu aturan turunannya sudah dibuat oleh KPU dalam PKPU nomor 10 tahun 2020. Kita baca bersama yaitu tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Artinya memang sudah diprediksikan dan sudah ada di dalamnya unsur-unsur gelaran pilkada di tengah pandemi COVID-19. PKPU nomor 10 tahun 2020. Tapi ternyata pemirsa di PKPU yang sama, tepatnya dalam pasal 63 ayat 1 ada sejumlah kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye, tetap diperbolehkan untuk diselenggarakan dalam masa kampanye jelang Desember nanti. Yang pertama rapat umum dengan aturan tertentu, bazar dengan aturan tertentu, Kegiatan kebudayaan dengan aturan tertentu, begitu juga dengan pentas seni, panen raya, konser musik yang ternyata menimbulkan kontroversi. Kegiatan olahraga, gerak jalan santai, termasuk sepeda santai. Dan dari sejumlah kegiatan yang tetap diperbolehkan ini dalam PKPU nomor 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1, yang menjadi kontroversi dan saat ini menjadi perhatian banyak pihak adalah soal ini pemirsa, konser musik. Karena dalam PKPU ini disebutkan bahwa konser musik dalam masa kampanye jelang pilkada serentak ini boleh dilakukan secara tatap muka, sehingga hal ini menimbulkan kontroversi. Kita lihat sanggahan dari Komisi Pemilihan Umum, pemirsa. Dalam informasi grafis yang berikutnya, karena Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia disampaikan oleh seorang komisionernya yaitu Firian Aziz, baru disampaikan pada hari Sabtu lalu, 19 September 2020, bahwa aturan yang ada PKPU nomor 10 tadi masih bahan untuk kita sempurnakan. Kita ganti menjadi konser daring. Jadi katanya masyarakat, khususnya di daerah yang menggelar pilkada serentak, konser daring jogetnya di rumah masing-masing saja. Artinya KPU memang mengakui bahwa PKPU yang mereka rancang masih harus disempurnakan. Karena memang banyak pihak yang menuntut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan revisi dari PKPU tadi, agar protokol kesehatan COVID-19 bisa betul-betul diterapkan. Kita lihat sejumlah kontroversi atau cuitan atau tanggapan dari berbagai pihak. Yang pertama, Direktur Eksekutif Perludem sendiri, Hoirunisa Agustianti, menyebutkan, sehingga teknis penyelenggaraannya pun seperti tahapan dan metode kampanye yang diatur, masih dalam situasi normal dan tatap muka atau rapat umum dengan mengadakan kegiatan seperti konser, diperbolehkan. Lalu untuk pengamat hukum tata negara dari UNS, Agus Riwanto juga menyayangkan masih adanya pembolehan konser di tengah pilkada di tengah pandemi ini. Agus Riwanto mengungkapkan PKPU-nya harus didesain sedemikian rupa untuk menghindari penumpukan atau pertemuan masa pemirsa. Ini baru dua orang saja yang memberikan tanggapan dari Perludem dan juga dari pengamat hukum tata negara, tapi ada juga dari DPR, yaitu dari Komisi 2 dan juga Kementerian Kesehatan yang juga memberikan tanggapannya. Dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa menyebutkan konser bisa mengundang masa banyak dan potensial melanggar protokol pencegahan COVID-19. Bagaimana mengatur sebuah konser menurut Saan. Lalu dari Kementerian Kesehatan kita juga jelas menolak Dirjen Pencegahan Pengendalian Penyakit atau P2P Kemenkes RI, Ahmad Yuryanto juga mengatakan tidak ada toleransi yang pasti tidak boleh menggelar konser musik di tengah masa pandemi COVID-19 karena dipastikan masyarakat yang biasanya fanatik akan sulit menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak dan pengawasan memakai masker pun bisa dipertanyakan. Tidak hanya 4 lembaga atau 4 orang ini juga memprotes peraturan tersebut, Kemen Dagri juga ikut angkat bicara, Pak Mirsa. Dalam informasi grafis berikutnya, Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemen Dagri RI, Bahtiar, menyebutkan seluruh dunia konser musik saat ini sedang ditutupkan. Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan konser musik di Pilkada maksudnya. Bahkan seorang dokter yang juga musisi, Tom P, juga ikut menyuarakan aspirasinya melalui cuitan di Twitter, pada hari Rabu 16 September 2020, Tom P mencuitkan, membolehkan konser musik terbuka untuk Pilkada adalah potensi petaka katanya. Kagak pakai konser aja udah keok, ini masih dibolehin konser. DPR kagak bunyi untuk melarang ini menurut Tom P. Jadi Tom P selain menolak pembolehan konser musik di tengah pandemi ini, Tom P juga menuntut agar DPR RI juga segera angkat suara untuk membenahi ini dan mendorong KPU untuk merevisi PKPU yang menjadi dasar hukum untuk gelaran Pilkada Desember mendatang di tengah pandemi. Namun ternyata, Pak Mirsa, di tengah kontroversi ini, pembolehan konser musik di tengah pandemi, pada pekan lalu kita mendapatkan sebuah kabar yang kurang baik bahwa Ketua KPU Republik Indonesia Arief Budiman juga ternyata dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Kita lihat lini masanya. Jadi pada 16 September 2020 di pekan lalu, sebenarnya Ketua KPU RI sudah menjalani tes cepat atau rapid test dengan hasil non-reaktif. Lalu keesokan harinya, selang satu hari saja, di 17 September 2020, Ketua KPU kembali menjalani tes COVID-19, namun kali ini tes PCR atau swab sebagai salah satu syarat untuk mengikuti rapat terbatas secara tatap muka dengan Presiden RI di Istana Bogor, Jawa Barat. Namun ternyata pemirsa hasilnya diketahui bahwa Ketua KPU RI positif COVID-19. Sehingga rapat yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat pada 18 September diwakili oleh anggota KPU RI. Begitu mendapatkan kabar ini, pihak KPU RI yang berkantor di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah langsung melakukan tracing dan tracking. Bahkan semua karyawan yang ada di lingkungan KPU RI juga langsung menjalani swab tes dan KPU menerapkan work from home untuk seluruh karyawannya di lingkungan kerja KPU RI setidaknya sampai 22 September, yaitu hari ini. Sementara itu Ketua KPU RI sendiri Arief Budiman masuk dalam kategori OTG karena sama sekali tidak merasakan ada gejala tertentu bahwa ternyata dia mengidap COVID-19. Dan saat ini masih menjalani isolasi mandiri di rumah karena Arief Budiman masih tetap menjalankan work from home agar gelaran pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti bisa berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dan bisa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Itu tadi pemirsa cek fakta untuk hari ini. Bagaimana menurut Anda pemirsa apakah konser musik boleh tetap digelar di masa kampanye di tengah pandemi seperti sekarang ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!